Pertanyaan saya, bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana? Pertanyaan saya, bagaimana? Saya telah mendengar semua tadi yang telah disampaikan Saya ingin bertanya Polisi menyangkakan kepada saya Dan jaksa mendakwa kepada saya Pasal 14.15 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 Menyebarkan berita bohong dan sengaja Yang menerbitkan pengenaran di kalangan rakyat Itu satu pasar Juntuhnya pasar 55 Yang telah dijelaskan tadi Masing-masing pelakunya Bersukur dan selainnya Pasal 14.15 Menyebarkan berita bohong Ini yang disangkakan oleh polisi dan didakwa oleh jaksa Adalah saya menyebarkan berita bohong Di dalam ceramah saya Apa berita bohongnya? Berita bohongnya dua Satu Habib Rizik dipenjarakan amulid Dua Bahwasannya Enam laskar Saya berkata Dibantai Disiksa Dipuliti Dibakar kekaluannya Dianggap itu bohong Karena pada faktanya Bagi polisi dan bagi jaksa Habib Rizik itu dipenjarakan Karena prokes Dan enam laskar itu tidak disiksa Makanya saya disangkakan berita bohong Tetapi Pada faktanya Di dalam persidangan ini Yang sudah berlalu-lalu Saksi-saksi yang telah lalu Disitu saksi-saksi Yang ditahan Yang dipenjara bersama-sama Dalam habib Rizik Itu menyatakan bahwasannya Mereka Ditahan Dipenjara Karena pasal penghasutan acara maulid Penghasutan acara maulid Nah terus Fakta-fakta persidangan Tentang KM50 korban itu Setelah keluarga korban Dihadirkan Dokter-dokter Ahli forensik Dihadirkan Dokter ahli forensik Banyak yang tidak sesuai dengan fakta Sehingga kita punya pun Bukti-bukti semua Yang semuanya terbukti disini Ada di wakar kemaluannya Ada di kulit Kulitnya terkelupas Apa bangsa saya dikuliti Kulitnya terkelupas Ada bekas-bekas penganiayaan Itu semua ada Dan ada di persidangan Nah Pertanyaan saya Apakah pantas Apakah layak Polisi Menyangkakan saya Sehingga dari polisi P21 Keketaksaan Dan Daksa mendakwa saya Dengan pasal 14-15 Tentang menyebarkan Berita Bohong Pertanyaan saya Pantas apa tidak Layak apa tidak Kalau kita sudah Sampai pada Setiap pengadilan Maka Ali berkenalkan bahwa Jika benar Dilihatkan bahwa Perkuatan penghasutan Penghasutan Dalam acara maulid Yang menjadi Dasar Untuk Penanggungnya Di penahanan Seseorang Penahanan Yang terlihat Jadi berarti Kata-kata Karena acara maulid Sudah benar Artinya Mali berberapa Bahwa Perkuatan Pernyataan Yang dibuat Dalam sama itu Adalah Bukan bohong Tapi adalah Sesuatu yang Benar adanya Benar adanya Memang karena Arukan masukkan Dalam acara maulid Kalau itu Berdasarkan fakta Album yang Benar Berarti itu Menunjukkan bahwa Unsur Yang dikatakan Itu bohong Itu tidak terbuki Secara Saat dan Melahirkan Ini bukan Patas Tidak patas Sekali Tidak berbukti Selanjutnya Dia harus Dibebaskan Dari segala Amin Yang kedua Yang terkait Dengan objek Berita tadi Terkait dengan Dengan pas KPMB tadi Adi berpendapat Sebagaimana Adi sampaikan Asalkan Dia ada Fakta-fakta Berdasarkan Bukti-bukti Yang nyata Itu istilah Bahasa Namanya Kalau untuk Pernyataan Yang terkait Sebagai Faktual G Faktual G Itu kesalahan Yang berdasarkan Penglihatan Yang terjadi Dan itu ternyata Benar Fakta yang terjadi Tentang Jadi saya Adi sebut Sebagai Tanda-tanda Kemagian Pada Orban Dan itu Kalau tadi Disputar Ada yang Tertul Pas Dan sebagainya Maka Pernyataan Yang dibuat Dan terdapat Di sini Adalah Sesuatu Yang benar Adanya Berdasarkan Fakta itu Berdasarkan Fakta Penilaian Terhadap Objek Terhadap Orban Dari Tindak Tindakan Pengumuman Tersebut Atas Dasar Fakta Tersebut Dan Kemudian Menyampaikan Dalam satu Cerama Maka Alih Berpendapat Ceramanya Itu adalah Berdasarkan Fakta Kalau cerama Berdasarkan Fakta Yang ada Tidak Bisa Dibilang Sebagai Cerama Yang Bohong Dan Oleh Sebab Itu Juga Kalau Itu Benar Terbukti Bahwa Cerama Yang Berdasarkan Fakta Yang ada Maka Pernyataan Yang Menyatakan Bahwa Terlalu Menyebarkan Berita Bohong Adalah Juga Tidak Benar Dan Tidak Terbukti Serasa Menyakinkan Dan Oleh Kalian Terdapat Tidak Bisa Dihukung Karena Pasal 14 15 Atau Dengan Kata Lain Terdapat Dibabaskan Dari Perkidawaan Penang Memang Apa Yang Dibukti Yang Dibukti Bahwa Itu Memang Pak Tidak Harus Dibaskan 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 Pasal 14 15 Ya Itu Satu Dua Dengan Sengaja Menermitkan Keonaran Di Kalangan Rakyat Sedangkan Mulai Dari Saya Cerama Sampai Detik Ini Tidak Ada Satupun Keonaran Atau Bahkan Gak Usah Satu Dua Orang Saling Pukul Karena Cerama Saya Tidak Ada Sampai Di Ini Tidak Ada Bahkan Keonaran Itu Timbul Setelah Saya Dilaporkan Baru Rame Cerama Ketika Saya Cerama Biasa Biasa Ada Keonaran Timbul Maksudnya Keonaran Disini Saling Orang Saling Ngomong Saling Ini Saling Ribut Itu Setelah Saya Dilaporkan Dan Tidak Ada Keonaran Yang Sepertimana Saksi Adi Bilang Kerusuhan Fisik Jangankan Kerusuhan Fisik Rame Rame Dua Orang Saling Pukul Atau Saling Ngeludah Itu Tidak Ada Itu Tidak Ada Bahkan Saya Yang Mencegah Agar Tidak Terjadi Kerusuhan Kenapa Karena Orang Orang Saya Murid Tidak Terima Saya Ditahan Mereka 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 Bikin Kerusuhan Saya Keonaran Dengan Sengaja Mengembitkan Keonaran Itu Masuk Apa Tidak Layak Apa Tidak Pantas Apa Tidak Didak Keonaran Tidak Menerangkan Pengertian Keonaran Dan Berdasarkan Fakta Yang Ali Sampaikan Tadi Perduk Disimpan Keonaran Dan Sekarang Kalau Dini Tidak Dinyangatkan Bahwa Setelah Terjadinya Ceramah Disampaikan Sampai Hari ini Sama Sekali Tidak Terjadi Keonaran Disilapkan Karena Karena Ceramah Tidak Pak Ali Berdapat Bahwa Berarti Itu Keonaran Tidak Pernah Diterjani Terjadinya Keonaran Sengaja Menurutkan Keonaran Maka Keonaran Sudah Tidak Dikuti Secara Sajar Menyakinkan Demikian Pertanyaan Selanjutnya Saya Disangkakan Pasal 28 Undang Undang ITE Setiap Orang Menang Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Dijudukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Sarat Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Sedangkan Di dalam Cerama Saya Tidak ada Saya Menghina Mencaci Memaki Atau Menyebarkan Kebencian Atau Menyebarkan Permusuhan Dari dulu Sampai Sekarang Kepada Suku Apapun Agama Manapun Ras Manapun Dan Antar Golongan Manapun Apakah Pasal Ini Pantas Layak Didakwakan Kepada Saya Baik Ali Sampaikan Tadi Ali Sudah Menyampaikan Bahwa Pasal 28 Ayat 2 Itu Ditajukan Kepada Orang Yang Mengunggap Upload Materi Cerama Bukan Kepada Cerama Itu Yang Sampai Sampai Dan Sisi Itu Maka Tanggungjawab Pasal 28 Ayat 2 Kalau Menganggap Kepada Adanya Sengaja Untuk Menegurkan Kebencian Atau Permusuhan Dan Nah Sara Ali Berpendapat Yang Tanggungjawab Sesungguhnya Orang Yang Mengupload Pernyataan Tersebut Atau Cerama Tersebut Yang Dua Kalau itu pendapat ternyata Tidak ada kebanyakan Perbuatan mengupload itu Dan itu adalah atas Inisiational sendiri Maka dari sisi hukum Kejahatan yang pertama adalah Tidak akan mengupload Yang bercerama puluh hari tidak bisa dimitai Pertanggung jawaban terhadap Materi yang diupload tersebut Karena pengupload itu bukan karena Dendah persetujuan dari Dia yang bercerama Yang kedua Kalau itu benar bahwa itu dakwaan itu Ditujukan penyertaan Penyertaan dari pasal lima Lalu juga pendapat Apakah memulih saran subjektif Atau objektif Kalau dari berdasarkan pernyataan yang disampaikan Pertanya adalah tidak memulih Saran subjektif atau objektif Sehingga tanggung jawabnya ada pada Pihak yang mengupload seratus persen Yang ketiga adalah Terkait dengan kalau itu Benar pernyataan itu Terkait dengan pasal 28 yang dua Kalau itu benar juga Ternyata tidak ada maksud itu Sengaja untuk melakukan perbuatan Kebencian yang menurutkan Karena saran dan sebagainya Berbaliknya Jadi perbuatan itu tidak terbukti Serasa terdirikan Sebagaimana yang Menentangkan dalam pasal 28 Dakwaan pasal 25 Maka yang bersabutan atau Dapat tidak bisa dikenakan Saksa kebencian Beratkan pasal 25 Demikian Baik Terima kasih Tadi saksi hari mengatakan Pasal 55 itu penyertaan Ini harus ada dua syarat Yang dimana tadi Saksa hari mengatakan Masing-masing pelaku Memiliki niat berbuat jahat Adanya hubungan Masing-masing antar pelaku Berarti kan harus ada Kenal Antara pelaku yang satu Dengan pelaku yang lainnya Harus kenal Nah sedangkan Saya Tidak kenal Dengan yang mengupload Dan saya Tidak pernah Memerentahkan Dan tidak juga Melarang Untuk siapapun Merekam ceram saya Tidak memerentahkan Tidak juga melarang Dan saya tidak kenal Bukan yang saudara datang Siapapun mereka Yang mengupload-upload itu Saya tidak kenal Saya tidak kenal Dan Menurut saksi Akhir ITE kemarin Kalau memang Akun Cerama saya Yang disampaikan Cerama saya Yang saya sampaikan Yang diakun Oleh Saudara datang itu Menyebabkan keonaran Atau bisa menimbulkan Pengusuhan Harusnya Diblokir oleh Kominfo Tapi sampai detik ini Kominfo Tidak sama sekali Memblokir channel Youtube Yang memunggah Video cerama saya Yaitu tatang Yang dimana Tadinya saya tidak kenal Siapa dia Bahkan saya sempat kenalah Kenapa Nggak perlu Nampel Cerama saya Nah pertanyaan saya Bagaimana Bukan bapak Baik Tadi Dibatkan 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 Yang kedua, kalau itu benar kontennya ternyata juga tidak mengandung musuh, sebut saja itu tadi adalah tidak mengandung permusuhan kebencian karena sara, ya berarti itu yang bersantanya mengandung juga tidak bisa dihukum karena makanya kebenciannya tidak termasuk di dalamnya adalah alat ini kebencian karena sara. Dengan dengan berikan, kalau itu benar seperti itu berarti pengabunnya juga tidak bisa dihukum, pergalaan juga tidak bisa dimulai pertanggungan sopan dan berhukum disebabkan karena pasal 28 yang berbeda. Baik, tadi Ahri mengatakan perbedaan pendapat adalah hak konstitusional sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kan pendapat Ahri bahwasannya perbedaan pendapat itu apakah dalam hukum itu bisa dihukum hanya ada perbedaan pendapat? Berarti tidak kan? Nah pertanyaan saya, apakah perbedaan keyakinan itu bisa dihukum dalam perbedaan? Nah contoh, jaksa yakin kalau saya ini bohong, tapi saya yakin kalau saya ini benar. Jangan saya yakin kalau enam laskan itu tidak dianiaya. Saya yakin kalau enam laskan itu dianiaya. Apakah itu bisa masuk dalam gelip hukum? Masalah keyakinan sebutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.